Kapan dalemnya sih nih, gak dalem-dalem, lobang kuburan, api karena paculnya semetet. Aduh, tiap hari kerjaan ainak, cuma begini doang, kirahat. Kalo ada mas boy, enak kali ya, tapi sayang, mas boy juga pernah mau kalo ain aja ke kuburan. Mungkin karena mas boy malu kali sama mamah mayat-mayat yang bergelimpangan. Mas boy, mas boy, kamu ganteng. Coba kalo ada mas boy disini, ainah senang sekali. Aduh, ngapain sih? Pocong lagi, pocong lagi. Kayak gak ada kerjaan deh. Ainah pikir, mas boy, eh pocong. Yang temen nih, beginian. Udah ainah bilangin, jangan teket-teket. Ainah takut, tau gak sih? Ainah udah belagak, berani-beraniin. Kayaknya tidak teket-tet. Ya ampun. Nakal nih, kecil-kecil juga. Terakhir ya, Ainah bilangin, jangan ngikut-ngikutin Ainah lagi, ya. Tolong Ainah dong, jaga perasaan Ainah. Ainah ini manusia, tau gak sih lo, cong? Kesel. Awas lo. Tunggah hati. John? Hi, konitik. Yumi. Hmm? Aduh, aku enggak sakit. Pagi-pagi, udah ada yang lebih bikinin kopi. Ini baru namanya Aty yang habis ini ngakutin-ngakutin anak minum kopi. Hmm, udah wangi. Anak lagi. Manis sampai cepat. Eh, ada mas. Mas Boy. Maafin, Aina ya. Maaf, maaf. Kopi lo paikanya kurang gula. Biar gue obarin gula. Ya Allah. Jadi, mas Boy. Mas Boy, mas Boy ya lo. Berset, satan bener lo. Orang tuh kopi dicampur kramer. Kopi lo campur jigong. Tapi, enak kan. Maafin ya, mas Boy ya. Aina hilap. Abis, Aina tadi. Ambil ditakutin. Ambil kontil anak. Eh, gue kertom sama lo. Makanya kalau mau tidur. Lo belas kondodo, lo copot dulu. Aina lupa, mas Boy. Udah lelah. Biasa. Oh, iya. Nih. Ada sedikit. Buang. Ganti rugi. Ya. Gue udah paham. Gue kasih apa dong gue. Ya, gue kayak dulu nih berapa duit. 12 ribu. Berarti gue harus meningkatin nih. Improvisasi layuan gue biar dapetnya lebih. 12 ribu. Lo main. Beli rempahnya ke cowok bunting. Lu lepin nanti, lu lepin cemut muka gue. Eh, mas Boy. Kalau pake ginian tuh gak bersih. Buat apaan? Mas Boy pernah memandu kucing belum? Mandu emang kucing? Bukan. Mandu kucing. Belum kan? Belum. Ya, udah. Mbak tadi merem ya. Dari tadi gue udah merem. Mangga, silahkan dilanjutin. Sanggup. Kok panggap, mas Boy? Bukan begitu, mas Boy. Beresai lo. Idi. Mas Boy. Udah. Ayu gak kuat. Ngapain lu pengen gue? Ya, elah kok. Gue masih doain sama perempuan. Nambah iya gue. Yakin lu? Yakin, yakin. Emang kagak keliatan dari bulu hidung gue tuh. Panjang. Belum bosok gigi lu ya? Udah. Dua hari yang gak lu. Dah, gue mumpul ya. Kok? Kok? Kakok, kakok. Lu pikir gue punya toko di gelodok? Bukan begitu. Gue mau jual handphone sama lu. Minat gak lu? Gue wala gak minat sama ini ya. Gue wala gak suka sama ini handphone. Gue mau kampus ya. Kok? Kakok, kakok. Mincret lu ya? Yaudah, kalau begitu nih. UBN baterainya aja. Masih kotak. Kaya handphone gue juga ada baterainya. Ini gak kagak lu. Kok? Tunggu lah. Parah banget sih lu. Kotak aja deh kotaknya. Kotaknya gede. Bisa buat nyimpen mini tetangga. Bagaimana? Lu tuh kebangetan ya. Orang-orang gimana-mengana jual handphone. Itu udah semuanya. Jual pisah-pisah. Kayak jual cabai lu. Gue buat ngapel kok. Termalem om prinses. Elah. Ini nih. Ini nih. Lu pacaran sama cewek matre sih. Tuh, jadi kayak gini lu. Melarap. Jual aja tuh si Aina. Laku dirongsokin. Iya kan? Beresek lu. Lu mikir dia kapal bekas. Lu kelewannya sekali ya. Baru menghabis kulkas tuh. Eh, mudah selu kelit. Kribu. Kim. Gue bingung nih. Sama. Gue juga bingung. Lu bingung kenapa? Gue bingung karena lo dateng-dateng udah bingung. Jadinya gue ketepa bingung deh. Sialan lo. Gue serius nih. Yaudah-yaudah. Emang kenapa sih? Gue mau dideportasi dari rumah kontrakan gue. Ya terus? Gara-gara apa? Gara-garanya gue gak bisa bayar uang kontrakan sama 6 bulan. Ya ampun. Yaudah lo minta dispenser aja lah. Dispensasi, dodol. Dispensasi. Maklum, kebanyakan bergaul sama prises. Hornin ya, pak. Aina kayak para queen day. Pemiksa di rumah. Masukkan tepung sedikit. Lalu, ambil satu buah telur cucu. Masih pagi. Masih pagi. Gue ada yang bojigong. Buat anak huburan. Udah sibuk udah di dapur. Yang ditipi-tipi aja lo. Iya, mas boy. Aina kepengen kayak para queen. Para queen? Lo mau para penonton? Itu, mas. Gara-gara di start dulu. Lo mau apa ini nih? Biasa. Ngaji. Kenapa ngaji sih? Udah tahu bikin gue. Itu yuk. Eh, mas boy. Bisa apaan? Maaf. Apa? Ada nyamuk. Wah, ah. Eh, ya ampun. Maaf, mas boy. Aina gak tahu. Udah kena telar aja gue. Penuh vitamin. Bener, bener, bener. Aina, Aina. Apa sih? Kamu cantik sekali pagi hari ini. Mas boy, jangan gitu, dok. Aina kan gak sanggup kalau mas boy puja-puja. Bulu ketekmu kayak akar sawam. Kumusmu jarang-jarang. Bagaikan binatangmu punah. Ece, rambut bergelombang. Seperti lautan yang mukering. Aina. Oh, Aina. Mas boy, kau sungguh-sungguh permata di tengah. Makasih, mas boy. Makasih, mas boy. Gue udah paham lu berapa gitu. Makasih. Aina sangat tersanjut. Betul. Mau kamu. Gue pakai kerjaan, orang bakwan. Tinggal gue juga di toko-toko. Makasih. Betul. Makasih. 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 Aina gakkuang. Eh, Prinses Niken mana? Boy mana? Ih, gue nanya lo balik nanya Lihat Niken nggak? Lihat Boy nggak? Niken mana? Jumpetin ya? Nggak ada, aduh Boy mana? Boy lagi belakang tuh lagi nyatetin tukang-tukangnya dia Tau sendiri kerjanya apaan Tukang utang Iya, iya, iya Nggak usah lo jelasin, gue udah tau kok Udah tau? Terus Niken mana? Nanti kalau gue lihat, gue sampein lo deh, ya Dadah Alhamdulillah Akhirnya Aina nggak diikutin Amat diikutin anak Ya Tuhan, makasih ya Hari ini Aina sangat beruntung Oh, Amin Tinggi ikutin Aduh Kok kemarin lagi sih? Aduh Sini aja ya Hari nggak mau kuliah Nakal Ini paculasi Aina Taruh sebarangan Berkasi kali kuburan Botai Tapi mau sebotai ya? Bodoh amat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semalem, gue tuh downloadin foto-foto boyband kesukaan lo. Yang bener lo, mana-mana. Super Junior. Ya, ini guru banyak. Jadi gak mau nih? Gak ada buat lo ya. Gue sih sukanya Super Senior. Kenapa muka lo merangut ya? Kok? Ada apaan? Gue lagi bingung nih. Nah, lo bingung. Gue disuruh bayar ruang kontrakan. Gue tinggalin sama kakak gue. Udah 6 bulan lagi. Biasa aja sih. 6 bulan. Iya, 6 bulan. Tapi 6 ini kebanyakan jarinya. Mana dong? 6 bulan? Iya, 6 bulan. Emang sebulannya berapa? 525 ribu. Udah termasuk listrik sama air? Kagak, gue mandi dikali. Ya iya, udah masuk. Bayar dicuciin gak? Bang, gue lah. Gue lagi bingung nih. Lo mencunjukin apa? Ah! Biasa aja sih, kaget gue. Tenang, dek, Miken. Miken. Nanti, biar cecep Komarudin yang cari jalan masuknya. Ini udah masuk. Udah masuk ke masalahnya. Sekarang yang harus jeliti. Jalan keluarnya. Maksudnya itu, jalan keluarnya. Weh, cewek, apa kemana lo? Lo tai. Tai. Tai, tai. Lo pikir gue lobang bubur? Saya kagak tau sepan santun lo. Dikasih senyum malu begitu. Gila, Ali. Sejam, sejam. Secewek gue tuh. Kayak ini udah kangen banget sama gue. Gue si Cahaya sama Prinses. Hari ini makin cakep banget. Wajahmu makin mengkilap. Kayak keramik baru dipel. Bersinar. Diam aja nih. Nengok dong. Nih Romeo dateng nih. Julis gak nengok-nengok? Ya iyalah gue marah. Cara gue nungguin lo di halte hampir satu jam. Semua angkot yang lewat tuh sampe syut-syutin gue. Gue tuh artis, boy, seleb. Masa iya digodain sama sepir angkot? Gue paham. Tapi lo gak gue paham. Nih gue tau apa yang lo mau. Gue punya jimat mantep. Abang punya dua lembaran, seratus ribuan. Asli dari Bank Indonesia, bagaimana? Gue tau lo suka lo. Kalau kayak gini caranya sih, Prinses udah gak marah lagi kok. Iya bener paham gue. Sering-sering aja. Sering ntar. Jadi makin sayang. Pastinya. Tuh tuh, di jiran. Ada apaan tuh? Tuh. Kayak tai. Tapi gue mesti mastiin nih. Gue mesti cium yang dalam nih. Beneran tai. Apaan tuh? Duit. Bukan. Kos kaki. Lo udah tau duit. Pake nanya. Oh, gue pikir. Kutang nenek-nenek. Kutang nenek-nenek. Eh, cari duit gampang ya? Eh, gak usah cerita. Gue tau. Pasti lo tuh habis ngelamokan tuh. Di dompeta si Boy. Bener banget tebakan lo. Gila lo ya. Pacaran sama Boy kerjaannya mau rotiin terus. Kenapa batunya tau rasa nanti? Hmm. Biarin aja. BTW. Hah? Kenapa bisa ada tai di situ di atlet? Siapa yang berak di situ dah? Tau. Gue aja bingung. Tapi untung. Gue tau ini tai. Coba. Kalau tadi gue sanggap lembab. Niatnya mau gue begini-beginin. Untungnya gue pinter. Kagak ketipu. Aduh. Iya kan? Lo bener-bener pinter lo. Iya dong. Gue tau gak ketipu. Bersihin tuh tai. Biar muka lo gak banyak tai. Bau tai lo. Tai. Ngapetai mulu. Gue cuci tangan aja. Ngapain lo nyantik-nyantik? Lo pikir ujian. Kok? Punya lo gede ya kok? Iya gak terlalu sempit lah di selana. Gue tan luar negeri ya? Yoi bos. Mantap. Sukhoi Rusia. Kok? Gue boleh pegang apunya lo. Buat lo mah. Boleh-boleh aja bos. Bener nih. Tapi lo. Jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Soalnya gue gak pernah pegang kayak begituan. Yelah. Rasanya dijamin. Bener ya? Iya. Tapi pelan-pelan ya. Iya ya boy. Pelan-pelan. Pelan-pelan boy. Gede ya. Soalnya bisa gitar-gitar dia. Wih di. Enak gak? Bener boy. Gede. Yoi. Ini bisa kamera. Bisa 3G. Bisa GPS. Bisa internet bos. Gue mesti beli yang kayak begini. Besarin aja. Iphone lo kayak gue. Iya bener-bener. Nih boy. Gue balikin. Gue mesti beli pokoknya. Gede boy. Gue ngomong-ngomong. Tau semak belokan. Rimun banget. Bisa gue ngadung debuahnya. Hutan ama John. Wih di. Gue nyari anak onda. Biasa. Rumput tetangga lebih indah dari rumput sendiri. Bener-bener. Coba gue lo punya lo. Sepi semraut. Biasanya punya gitu tuh ya. Benceng. Oke boy. Kalau begitu. Bentar gue nyampe rumah. Gue tarmin popo. Biar gue liat. Biar gue ngondong. Gue pulang. Tau aja lo. Eh emang apa hubungannya? Bulu kejantanan gue sama masa depan. Dulu sekolah nih. Makanya gurunya juga jangan ikut lo makan. Jadi sok pinteran. Udah gue lagi puyeng nih. Bikin kesel gue aja lo. Bener-bener puyeng tujuh keliling. Tujuh tanjakan tujuh kiteran nih gue. Sampai dong lo. Eh emang lo doang lagi pusing. Apa? Gue juga lagi galau. Game 747L. Galau. Emu kenapa? Emu kenapa? Gue mikirin dicem mulu nih. Kenapa dia? Gue juga puyeng ngek. Lo jangan mikirin dia. Niat muka lo aja tuh. Bikin gue pusing. Pengen muntah. Segala ke kampus. Helm kaget dicopot. Gue cipratin. Salam. Ceku. 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 Ini Aina bawa broncong. Bronis. Halo pocong. Bronis bencong kali. Masa bronis bencong sih? Ini dibikin Aina loh. Mau gak? Sebelum Aina bawa ke kantin. Gak. Gak. Suka. Begitu ah. Kemarin gak inget ya. Waktu di kamar. Mandi. Kamar mandi. Ngapain di kamar mandi? Aina. Ngapain di kamar mandi? Gak. Serem. Besar. Lepocong kali. Iya. Pocong. Tapi. Gak pakai kain kapan? Serem. Selamat malik lagi. Ceku sekarang. Udah gak suka ya sama Aina. Eh Aina. Apa? Aina tau gak sih? Sebenernya ya. Ceku tuh bukan takut. Sepih. Ceku malu. Ibi. Kok Ceku jadi bencet sih? Ih. Geli deh. Kalau laki-laki. Kayak banci. Masuk neraka lo. Aduh. Ipin. Upil ya? Bukan. Siapa? Ipan. Kamu? Mbak Dim. Oh. Ipan Mbak. 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 Yang pemain tinju itu ya. Ini serem. Masuk banci. Eh banci. Lu pikir ini terminal. Lu jualan begituan. Udah tau kan kagak boleh jualan tuh disini. Ih. Ini kan cuma kerjaan sambilin Aina. Sambilin sambilan. Iya. Namanya juga wanita. Wanita. Jadi gak bisa ngomong sambilan. Hmm Aina. Taruh wancaranya. Oh. Boleh. Kamera. Kamera. Si itu lihat. Artis. Pasti. Bener ya? Sampai. Udah mukanya. Udah. Mas Boy. Nanti. Anterin Aina ke kantor polisi ya. Aina ke tilang. Kagak-kagak. Gue kagak mau urusan. Kalau hal-hal yang berbawa penjara. Lebih pastu elu. Muka lu tuh kayak pismo penjara. Mas Boy. Bisa aja. Korak muka Aina kayak gembok penjara. Agak. Mau gak? Gak mau. Kalau gak mau. Yaudah. Sekarang bayar hutang mas Boy. Anah Aina. 500 ribu. Oh. Gue pengen jujur sama lu. Kenapa sih mas Boy? Lu hari ini cantik. Cantik banget. Semok. Ih. Mas Boy. Udah deh. Wangi lu kayak kubulan baru. Aduh. Minggu lu. Bisa geter-geter banget. Ini mas Boy. Pokoknya lu bak bidadar yang turun dari kamar mandi. Ini gak sanggup. Indung lu mancung banget. Ih mas Boy udah. Ini ini mas Boy nih. Ini mas Boy. Ini mat Boy. Udah mas Boy. Jangan rambut nih Bobby. Artis banget. Ih mas Boy. Kayak artis film kartun lu. Mantap. 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 Ntar malam kita jalan ya. Mantap. Itu jadinya pantap. Jadinya kemarin-marin. Bisa aja. Berondok. Eh berondok. Rahasia. Rahasia. Cepat kaya. Secara mistik. Buku apaan lu. Aneh-aneh aja lu. Lu mau kaya gak? Beneran apa itu lu bisa kaya lu baca begitu? Setau gue mah mukanya mah kerja. Katanya mau dapetin prinses. Hah iya. Iya enggak? Coba mari-mari. Baru kubaca. Disini dia bilang. Kalau kita yang moto. Orang yang mati. Akibat sumpah pocong. Rezeki kita bakal ngalir terus. Ini. Beneran beneran. Tapi. Nyaruan mati sumpah pocong dimana ya? Masa iya di mana kedua. Iya di kuburan. Aina. Iya. Dia kan kan ngelali kubur ya. Yaudah lu rayu dikit aja dia. Dia kan suka tuh sama lu. Gue ngeriah kalau ngerayu. Eh demi prinses. Iya iya iya. Ntar gue rayu dia ya. Oke diatur ya. Oke. Daripada iseng. Gak ada yang makan. Aina makan lah. Lihat. Kuenya. Bunduknya aja bagus. Dah. Hai nama ka sendiri. Bagi dong. Bagi bagi. Subarangan. Aduh. Pacang lah. Aduh. Siang siang. Pak pake dateng. Ibi. Mari pake baju pink. Aduh. Abis loehan ya. Eh loehan. Halo en. Yuk. Pegi. Pagi. Pagi. Pagi dong. Pagi. Pagi. Ya Tuhan. Aina ngimpi, honor lagi, eh, honor, horror, ini aku, Aina kan mengantar gue, Aina lapar deh, ini, salah. Aina, 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 Aina. Aina, Aina, Aina. Aina, Aina, Aina. Aina, Aina, Aina. Aina, 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 Aina. Kuntil anak! Kuntil anak! Ceko, bikin Haina jantungan aja. Untung Haina punya penyakit. Kepenjantungan untung. Haina lihat apaan sih barusan? Ada Kunti. Kunti? Masa tengah ribu orang ada Kunti? Iya. Masa nggak percaya sih? Memang Haina tetang bongong. Sebentar, Haina ada telepon. Cih, pacarnya ya? Bukan. Loha? Eh... Iya, Kang Asep. Iya. Aina lagi ha-ha dari kampus. Biasa Aina kan harus belajar. Kan Kang Asep tahu sendiri. Aina di kampus udah 12 tahun. Harus lulus. Ada apa sih? Hah? Ada mati. Terus? Oh nggak ah. Masa Aina harus dari kuburan malem-malem sih? Ya udah. Gini aja. Ya. Suruh besok aja dia meninggalnya. Ya. Dan sekarang. Nge-repotin deh ini. Iya, 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 iya. Galak amat sih. Terus? Oh... Matinya itu. Ya udah deh. Ntar. Aina jalanin deh tugasnya. Ya, iya, iya. Dah. Ya. Ada apa sih? Kayaknya seru banget. Seru gimana? Aina ada order. Cuman dari lubang kuburan. Tapi Aina tuh males sebetulnya. Kenapa males? Serem. Ini kan malam Sabtu. Aina tuh pantangan. Kalo gali kubur, malam Sabtu. Lah, masa pantangan hari Sabtu? Ya nggak tahu. Apalagi, sebab kematiannya ini orang, katakan aset, habis kena sumpah. Sumpah? Iya. Sumpah apaan? Sumpah pocong. Bisa sumpah palapa sih. Serem juga ya. Ya, makanya. Aina serem. Biar Ceko sama gue yang temenin Aina dikuburan gimana? Hah? Yang bodong. Bodong? Eh, yang bodong lagi. Yang betul. Benar. Ibi... Ceko... Aina, yang cantik. Bisa kita mulai nggak wawancaranya? Eh, emang buat apaan sih Aina pake diwawancarain? Aina kan bukan artis loh. Iya sih. Ini kan buat tugas akhir kuliah gue. Gue mesti ngejelasin mahasiswa yang ngelakukan kerjaan sampingan untuk ngebiayin kuliahnya. Oh, skripsi. Pinter. Bolong dong kalau begini. Bolong. Bilang. Bilang, bilang. Jadi gini. Sebetulnya sih Aina nggak mau kerja seperti ini. Apalagi orang-orang kan tahu Aina ini kan wanita. Masa sih ada wanita yang di penggali kubur. Kan bukan muhrim. Ntar kalau Aina lagi ngali kubur. Ajak-ajak gue ya. Gue pengen lihat kegiatannya seperti apa. Ah, kalau itu mah Aina terima kasih banget. Apalagi kamu kan ganteng. Oh, iya deh. Makasih Aina ya. Tapi kamu kan udah minta bantuan sama Aina. Aina minta dong satu pertolongan sama kamu. Cipika-cipiki dulu ya. Hah? Cipika-cipiki? Belum mandi loh. Makasih Aina ya. Nggak apa-apa. Kasih ya. Nggak Aina, makasih ya. Udah. Ih, kadang suka begitu. Aina telepon dulu, Aina. Baru mau ngelepon. Ih, ngapain sih? Ini hari datang-datang. Ah, orang Aina bilang masak. Aduh. Sebentar ya. Sini Aina bisikin dulu. A-ah ya. Aduh. Kalian ingat ya. Ntar dikuburan jangan macem-macem. Iya, setahu gue mah dikuburan. Mayat juga cuma ini semacam. Tidur doang. Mayat bangun urusan lu, kadang bangun. Ih, beres, tenang aja. Aina. Lama banget sih. Buruan dong. Hai. Astagfirullahaladzim. Gimana? Hai. Ih, lembut gak? Wah, ciumannya. Bego, itu bukan dicium. Ih, Aina mau kemana? Ih, Aina tuh yang mau kekuburan. Apa kotak amal segala? Ini kotak amal. Ini kotak amal. Ini namanya buat make up. Itu kotak dandan sekaligus kotak sulap. Biar dia dikuburan bisa main sirkus sama mayat. Hahahaha. Lu lihat aja. Dia kelamaan di pemakaman. Mukanya keribut. Kayak pinggiran ketek. Hahahaha. Asum. Mas, bay. Suka mas. Malu-maluin deh. Suka muja-muja. Aina di depan temen-temen. Ya, pagi ya. Tapcus, tapcus, nek. Aina. Aduh, kenapa jadi kita sih yang bawa nih mayat? Cepetan. Kerja. Masalah lama amat. Huuu. 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 Em. Canta. Aku rekam ya. Boleh kalau merekam Haina. Bukan. Eh, gak boleh. Itu bahaya. Karena. Ini mayat. Matinya. Itu kena sumpah pocong. Jadi. Gak boleh ya? Iya. Katanya. Kamu kita nyimpan potong mayat. Yang mati gara-gara sumpah pocong. Kita bisa kaya. Bener, bener, bener. Hehehe. Sekarang bukannya yang pencamanan gue ya. Yang Sukhoi. Sukhoi. Hehehe. Huuu. 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 Depan. Bukanya. Huuu. Huuu. Jadi. Udah dibilangin. Dari foto-foto. Banciri. Kayak gitu. Terus. Ini rekam apa, Ano? Ya, rekam Haina dong. Huuu. 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 Mampus. Foto lagi, foto lagi. Cepat. Foto lagi. Ujung pantatnya, pantatnya. Aduh, gara-gara lu sih kecil, jadi telah mereta deh tuh. Beli pesawat sih. Kita kayak... Biasa, palingan kuntir anak lagi pada demo. Ayo, kita buru-buru lain dari ini tempat. Mas Boy, sabaran deh. Aduh, emang Aina lagi bikin sambal apa? Ih, gasar laki-laki. Ameh sean aja takut. Aina dong, bertahun-tahun gak pernah takut. Biar ini Aina selesaikan sendiri. Wah, dong. Wah, sabar. Ah, cepetan dong. Aina, udah tahan gak cepat. Eh, udah gak tahan. Ini Banci rese banget ya, sabar ke Aina. Aduh, Aina udah gak tahan. Berak ya, isma pipis. Habar. Duh. Reset nih. Banci kuburan. Uh. Oh. Uh. Uh. Um. Uh. Um. Uh. Uh. Um. Uh. Oh gak ada apa-apa sih Perasaan Ada yang lihat Nah Perasaan 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 Ada... Ada... Ada pacak, ibu. Ya, ibu. Raya. Ya ampun. Itu pacak. Lihat. Muka-nya putih. Matanya merah. Kehitam-hitaman. Pergilah, pergi. Pergilah. 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 Perasaan. Ampun. 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 Ayah nak fikir orang. Nak takut pocong. Aduh. Adak-adak. Beru, beru, beru. Nak umur, umur. Bersihatan, bersihatan. Pocong. Ampun. Pocong. Pocong. Oh, tolong dong. Oh, my God. Siapa sih malam-malam kesini? Tau. Bukain, di sana. Bentar. Selamat malam. Malam. Mau cari siapa ya? Gue sih cuma mau minta air doang buat radiator mobil gue. Soalnya radiator mobil gue kering. Jadi mobil gue mau gue ke jalan. Oh, gitu. Boleh-boleh. Sini botalnya. Tunggu bentar ya. Oke. Kenapa lo senyusir sendiri? Jawa, keren lagi. Temen. Bukan. Dia cuma minta air buat mobilnya. Mobilnya mogok. Air radiatornya free. Udah, udah, sana, sana, sana. Iya, iya, yaudah. Gitu aja. Ah, ngomong cik gue. Eh, udah ya? Udah, nih. Makasih ya. Iya. Kalau gitu gue cabut dulu ya. Oke. Eh, ntar dulu. Perasaan gue kayak pernah liat lo deh. Lo mahasiswi bakti bangsa ya? Bener-bener. Saya emang kuliah di sana. Oh, pantas. Soalnya gue juga kuliah di sana. Oh, ya? Iya. Oh, gitu. Oh, ya. Nama gue Ceng. Prinses. Lengkapnya Prinses Syakilara ya. Indah banget nama lo ya. Kayak orangnya. Bisa aja. Oke deh, kalau gitu gue cabut dulu ya. Oke. See you, bye. Da. Yes. Nyambut lidu. Suar banget sih. Kayak mau nyambut main bola. Panjang banget. Kayak jembatan Suramadu. Panam pengen nangis. Kayak pelam drama. Kayak ada yang lewat ya? Indisi doang itu, Ma. Lumayan panjang. Gue kumpulin. Buat bikin sapu. Biar kaget beli. Aduh, gue mau minum. Kayak ada yang lewat lagi ya? Perasaan kali? Ini pojong yang lewat tadi ya? Lu ngikutin gue aja lu. Ya ngikutin gue lagi-lagi ya? Iya, bicara aja lu. Nanti pojong aku punya tangan. Aku marif. Ini terpaham ya. Apun ya. Aku. Aduh, lu tuh kenapa sih ya? Pagi-pagi deh. Nggak gituin orang. Gue. Gue ngeliat pocong. Mana? Nggak apa-apa juga. Belum aja lo ngerasain. Yang namanya pocong itu enggak ada. Kuntilanak itu no way. Eee. Hmm? Hmm? Lu... Gue dulu lah. Oke. Nih, ngeliat Aina kayak ngeliat Pocong deh Aina? Emang siapa lagi? Tidak tau Aina, pake nanya Kenapa sih lo? Kok, ngeliatannya kayak orang ketakutan Tadi, tadi gue tidur sama Pocong, nak Idih, kok cantik-cantik? Mau sih, tidur sama bencong Emang ada laki-laki lain atau? Aduh Aina, Pocong, PO, PSG, Pocong Apa itu? Apa itu? Pocong! Apa itu, Aina? Apa itu, Aina? Apa itu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lihat belakang lu. Lebih serem itu mah dari pocong Makuntilanak. Homo. Terima kasih. Kenapa bos? Halo coy. Perkenalkan. Kuwajai. Casting manager. Dan ini bos gue. Kuwajai. Kuwajai. Apaan ini? Siapa nama gue? Ini apa gue? Buah sutradara. Oh iya. Sutradara. Asisten sutradara. Hei. 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 Cocok. Indung sedikit. Nggak mancung. Pesek enggak? Mau ngeker-ngeker kayak mau perang bang? Mau enggak main film? Mau enggak main film? Sourcing gitu bang? Iya. Kita bisa kayak justice bleber. Dustin Bieber. Dustin bleber. Bukain lu kendor. Ha 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 ha. Kecel dalem. Lo berdua nanti main di film gue. Ha ha ha. Film layar lebar. Ha ha ha. Bioskop. Yaskop. Iya dong bioskop. Tapi emang situ siapa? Ya ampun. Sutradara. Sutradara. Masih pakai dikasih tau lagi. Nggak kenal. Sutradara terkenal. Paling tena di keluarganya. Ha ha ha. Siapa? Siapa? Ya bos. Koya Pagayong. Oh. Pokoknya untuk kamu bikin film hantu. Tahu aja kamu. Gue suka itu. Suka yang mana ke? Iya itu pak. Ini kartu nama. Kalau mau lu hubungin kita. Oke? Berapa duit tadi? Gue kasih lu honor. Lima juta. Lima juta. Ah. Jucok bok. Lima juta? Makasih bang Jaim. Iya. Sama-sama deh. Pak Koya. Makasih ya. Eh sebentar dulu. Sisa nggak nih? Buat bang Jaim ya? Pulang. Ambil. Tergumlin banyak. Oke. Sepungin ya. Jangan lupa dateng ya. Eh kok Pak Koya homo sih ya? Emang? Sutradara banci. Om Koya homo ya? Akhirnya. Gue bisa bantuin niken berkosannya dia. Nunggak enam bulan. Gue bisa ngeraktir. Princes. Makan dimana jenis dia mauin. Ternyata itu buku mistik. Ampuh. Mujarab. Kayak buat buduk. Let's go. Cendul. Lu ngapain kemari nggak bawa bapak? Ingin pulang lagi sana? Salah betul loh. Abang kemari justru membawa berita rian gembira. Santu. Berita apa? Abang bakalan main film. Muke lu tuh ya boy. Kayak bandit. Lu liat dong badan kotak-kotak. Ini gue serius bener-bener. Lu tau gak nih film nih? Yang sutradara dan siapa? Sutradara yang ngetop BGT. Namanya Koya Ayo Ayo. Yang tau juga. Namanya tuh Koya Pagayo. Koya Pagayo. Koya Pagayo makan kelas karbit. Yang keliling komplek kali ya. Make kublo. Bukan. Ini Koya Ayo Ayo. Dek katanya nih. Kalau suka panggil pemainnya. Ayo Ayo shooting. Ayo makan gitu. Makanya panggilnya Koya Ayo Ayo. Kalau laki-lakinya sih kagak. Itu kiamat besok kali ya. Koya shooting. Kiamat-kiamat ayo. Lu so paham lu kiamat. Terus kita dapet apa? Tenang aja ya. Gue tenang. Ada hadiahnya. Abang udah mempersiapkan. Ntar abang kabarin lagi. Muach muach muach. Halus banget kulit lu. Menurut-menurutnya panjakan. Sini. Gue malu. Gue malu. Tau gak? Tau gak? Badan lu gede. Tau gak? Wah. Pas nih. Ntar lo berdua. Jadi peran ini jadi ibu-ibu. Yang stres gara-gara berubutan berondong. Oke? Ntar lo berdua total. Berantem. Ngerti gak? Ngerti? Oke. Sip. Senpai. Padat dikit. Oke? Tapi ngiat lo. Maju yang teralala eke. Eh. Ngaca ya. Ini otot menikmanain. Pepe tuh. Oke. Salam please. Ehm. Action. Eh. Lo tuh ngambil berondong gue tau gak? Eh. Dia ngambil untuk. Allah. Allah. Dia tuh mau sama gue. Yang semok. Eh. Jelas-jelas ya. Itu berondong dateng rumah eke. Berisik aja lo. Oke, cut, 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 cut. Wuuuuh. Kok great boss? Yang oke? Great kan anggur. Bukan yang oke apa tuh? Great, great. Luar biasa kalian berdua. Cucok, cucok, cucok. Cucok, cucok. Ini yang kita cari. Selamat ya, Nek. Selamat ya. Kita cocok jadi banci, Em. Lu ngapa ikutan jadi banci? Sorry. Naluri, men. Naluri, naluri. Nick. Gue punya sesuatu buat gue. Apaan? Tapi sebelumnya gue harap lo mau terima ya. Iya, apaan? Bentar, bentar. Nih, kebetulan gue lagi ada rejeki. Ya, lumayan bisa batu-batu buat bayar kontrakan lo. Lo serius? Serius? Tapi kok, kontrakan gue tuh 500 ribuan. Iya, gue tau. 500 ribu. Ini ada 3 juta lebih. Ya, lumayan lah. Bisa 6 bulan juga kan bayarnya kan. Ini gak ada maksud apa-apa kan? Iya, enggak ada. Serius, ini murni. Gue cuma ngebantuin lo. Nah, gitu dong. Cakep tuh, lihat-lihat buka lo. Makasih ya. Iya, Tante. Nanti saya akan ke rumah Tante untuk ngunasin uang kontrakannya. 6 bulan sekaligus, Tante. Oke. Ya, makasih ya, Tante. Tidak, kan, Bu? Apa jadikan kafan? Tidak, kan, Bu? Mas Bang? Kok? Gondron sih? Eh, Mas Bang. Gak jatuh. Salam dong. Hei, tolongin Aina dong. Aina ditakuti. Lagi tidur. Mampu kutil anak. Kayaknya seram. Ya Allah. Tolong kamu. Masuk dong. Yang prinses kemana aja ini? Gak gak nongol-nongol di kampus. Aku yang udah cariin. Udah ke loteng, ke toilet. Gak gak juga kecium baunya. Gue emang lagi marah. Rencananya malah gue mau marah 7 hari 7 malam. Marah 7 hari 7 malam? Udah kayak nanggep wayang. Dasar playboy kampret. Pembohong. Semua uang yang lo kasih berubah jadikan kafan. Pasti uang itu dapetnya gak bener, kan? Udahlah. Mulai sekarang kita putus. Putus? Hancurnya gue. Hancurnya gue. Enggak mau mau. Gue gak rela lagi. Eh boy. Cuma gak-gara diputusin lo kayak gini. Eh. Biang kerok. Kaset kusut. Kompor meduk. Eh. Gue tuh paling pantang. Diputusin cewe nangis. Eh. Malu nih. Amo bodi gue yang cihuy. Cihuy. Lo stres kan lo diputusin? Stres apaan lo? So tau. Lo liat tuh. Sepatu lo tuh. Beda-beda. Ciri-ciri lapaknya miring kayaknya. Untung otaknya miring. Pahal aja ikutan miring gimana? Gimana? Eh. Asal lo berdua tau. Gue ini tuh buru-buru. Dari rumah pengen ke kampus. Hmm. Aku aja udah. Aku aja. Tapi begini nih. Gue masih cinta banget. Amo si prinses. Kesihan tuh anak. Eh. Lihat apa lo? Sampusnya. Sampusnya. Ternyata dulu. Ternyata dulu. Ternyata. 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 Kim. Lo liat apa sih tadi? Barusan tuh tadi gue ngeliat. Lo? Lo yang semalam ke rumah gue kan? Kok lo ngeliatin gue kayak gitu? Serem banget. Ternyata. BANG! Tidak! Minces? 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 Kamu? Kamu kok di sini? Maaf, gue masuk tanpa permisi. Gua cuma mau ngucapin terima kasih doang kau buat semalam Oh, iya sama-sama ya Kalau gak ada cara, jalan yuk Boleh, boleh Tapi, ini, ini aku ngeliat pocong Mana? Di sana Kenapa lu? Lu ngagetin aja deh Tadi, tadi gue ngeliat pocong di sini Hah, pocong? Mana? Gua di sini Aduh, Kimi, cowok yang tadi malam ternyata dia beneran pocong, Kim Aduh, kan gue udah bilang sama lo, jangan percaya sama orang Pocong maksudnya Aduh, dulu, dulu, kita duduk ngomongnya sambil duduk ya Aduh, kita harus lapor polisi nih Eh, jangan, jangan Biasanya tuh kita lapornya KKPK KKPK kali? Bukan, KKPK Apaan tuh? Itu namanya Komisi Kepergok Pocong Katros Aduh, udah ah, kok jadi pada ngaco kayak gini sih? Pokoknya, gue mau urusan ini beres Boy, Ceko, sama Donatus harus tahu dan harus tanggung jawab Gue gak mau tiap hari ke Pergok Pocong terus Yaudah deh, nanti di kampus kita obrolin aja Eh Sebenernya ada apa sih? Lo kumpulin kita semua disini Kemarin, gue ketemu Pak Ustadz Namanya Ustadz Najib Oh Dia itu keluarga terdekatnya dari jenazah korban Sumpah Pocong Katanya, nama asli jenazah itu George Cluman Tapi yang gue heran kenapa dipanggil, Acing ya? Ya salah Jauh amat Gini, gini, gini Semasa hidupnya, si Acing itu sering banget dituduh nyolong kambing Tapi dia gak ngaku Padahal ya disitu ada warga yang pernah dilihat dia malam-malam ngelih gendong kambing Tetep aja gak ngaku Ya Gak bakalan ngaku ya kalo maling Kalo maling ngaku, ya penjara penuh Ya gak mas Bener mas Emon Mas Emon apa ini Tapi pada waktu itu Warga nantangin dia untuk sumpah Pocong Dan dia pun nyangupin Ya kayak gitu akibatnya Ayam Setelah dia tiga hari ngelapan sumpah Pocong Itu orang mati ketabrak peta sambil gendong kambing Lo pada tau gak, setan yang gangguin kita itu Pocongnya si Acing Terus alasannya di neror kita apa? Ya kemarin sih waktu gue ngikutin si Aina ngubur Gue dibilangin sama orang Dilarang ngerekam atau ngambil gambar Keranda apalagi mayatnya Dan gue langsung ngatihin kamera gue Sekarang yang gue tanyain ya Ceko, Boy Lo berdua ada gak yang ngelanggar? Hah, gak mungkin lah Kalo mas Boy melanggar Ya kan mas Boy? Betul mas Emon Paling gue ngelanggar offset Ceko, lo gimana? Ya, ya gue ngaku Jadi waktu itu Gue sama Boy sempet motor Pocongnya Pak Acing Ya sebenernya gue cuma ngetes Jat mistik yang gue baca sama Boy Iya sih Katanya kalo kita ini penkocong orang yang meniwia Akibat sumpah kocong Kita yang punya rejeki Gue kalah ngalir Derus, agak habis-habis Masya Allah Tindakan kalian itu musrik Percaya sama yang gituan Emang kita hanya tau rasa Ini Kena adetannya Emang kita masalah Terus-terus terbukti gak? Ya awalnya sih terbukti Tepat gue sama Boy Dapat 5 juta Jadi pikiran artis Dan Sebagian honornya gue kasih sama Niki Jadi Mau lo kasih ke gue Lo mengharap gue Pasasnya uangnya berubah Jadi kayak ngefans dekil Oh Ini Jangan-jangan Bukan ngefans Yang pake Mungkus pacing lagi Lagi sih lo Lain kali Kalo ngasih duit Jangan Duit karam Itu sudah apa dong Bid rupiah Atau bid duangan Bener-bener Iya, iya Sorry Gue minta maaf Gue juga nyesel banget kok Semuanya kan gara-gara si Boy Yang lanjutin gue Ya udah Mumpul Kita Udah mumpul semua Sekarang Kita sama-sama Cari polusi ini aja Polusi 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 Tenang aja Pokoknya kalo daerah sini Akhirnya tau semua Gimana nasi? Mamat Eh, tahun 45 Malin Eh, jenis sebuah tubut Tadi bangun loh Eh, Aina Ini semua lo yang nguburin Aduh Mas Boy Pakai nanya Kalo gak ada Aina Semua mayat-mayat disini ada di luar Untuk ada Aina yang gak Aina umur berapa dong? Kip, kalo masalah umur mas Lo ceritanya mas Boy ya Tua banget Pohon sengon berdiri Yang di ujung Aina udah ada Matang di pohon lo Bisa aja Betul Mas Boy ya Jangan lupa Tidak 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 Ya Mas Boy ya, Mas Boy handphonenya dikubur. Mas Boy yang di kelas ya, terakhir nabiin lagi. Ini jual ternyata pepatah mengatakan nih, kalau manusia meninggal, ya kan, dari tanah kembali ke tanah. Benar, benar-benar kalau handphone meninggal, ya kan, dari gelodok kembali ke tanah. Mas Boy bisa aja. Dan ada juga pepatah yang mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, berenang ke sakit dahulu, meninggalnya belakang. Hahaha. Hahaha. Handphonenya. Nah, teman-teman, sebelum handphone ini dimakamkan, alangkah baiknya, kita berdoa yuk. Iya. Berdoa. Selesai. Belum. Nih. Belum. Ayo, berdoa mulai. Udah. Kok cepat amat ya? Kan handphone. Lu baca doa atau baca komik? Apaan nih? Apaan nih? Apaan nih? Apaan nih? Apaan nih? Boleh kaca api? Ya. Banyak apa film. Ini tayang main cok hidat gue kali. Hahaha. Boleh gitu. Masih bercanda aja. Masih sebentar. Aduh. 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 Bukini nih,���uri olas. Ah. Masa, body? Oh, bolehkah aku mencet? Cuk, cuk, cuk. Burunya ikut dibakan begini, cok kepintahan lu. Lekawah lagi lu. Buat apaan itu? Ini loh mas boy. Aina lagi mau buat gue. Bro. Bro apa? Ibi, suka malu-maluin deh. Lu kan cantik. Lu can-kep. Eh, mereretet. Apa hubungannya, Bang? Masa depan gua mulu kejantanan. Masa depan gua. Aina kira. Cuk, cuk. Cuk, cuk, cuk. Oh. Cuk, cuk. Cuk, cuk. Cuk, cuk, cuk. Koy, ayo, ayo. Kalo koy pak gayo mah. Eh, wasong lu. Makanya kalau itu tidur. Tunggu. Yo. Nih, 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 Nih. Ambul akan menjadikan gue lagu di sana. Gak. Bukut, mana masalah apa tuh. Tuh, yang menekanmu. Terima kasih telah menonton!